Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kami Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah kisah inspiratif tentang seorang guru ngaji dari Indonesia yang menjadi pahlawan dunia Beliau telah mengajarkan jutaan muslim di berbagai penjuru dunia untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar Kisah ini adalah contoh nyata dari betapa besar pengaruh dan manfaat yang bisa kita berikan kepada umat melalui ilmu yang kita miliki Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus berbuat kebaikan dan menyebarkan ilmu yang bermanfaat Indonesia Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki banyak tokoh yang berperan penting dalam menyebarkan ilmu agama Salah satu tokoh tersebut adalah seorang guru ngaji yang tak hanya mengejarkan Al-Quran di dalam negeri tetapi juga di luar negeri Melalui dedikasi dan ketekunannya beliau telah membantu jutaan muslim di seluruh dunia untuk membaca Al-Quran Kitab suci yang menjadi pedoman hidup umat Islam Dalam video ini kita akan mengenal lebih jauh tentang sosok guru ngaji ini perjuangannya dan bagaimana ia menjadi pahlawan dunia dengan ilmu yang diajarkan Judul Guru ngaji RI Jadi pahlawan dunia Ajar jutaan muslim Baca Al-Quran Kefasihan membaca Al-Quran masyarakat Indonesia masyarakat ini barangkali tak lepas dari peran penting Kiai Haji As'ad Humam Dia adalah seorang guru ngaji asal Yogyakarta yang membantu jutaan orang Indonesia dan luar negeri fasih membaca Al-Quran Banyak orang tidak mengetahui siapa sosok As'ad Humam Tetapi jika melihat karyanya dapat dipastikan bakal tak menyangka sebab As'ad Humam tak lain adalah pencipta metode cara cepat belajar Al-Quran yakni Ikro yang fotonya terpampang jelas di cover belakang buku Ikro Mitsuo Nakamura dalam The Crescent Aris of the Banyandri 2012 menjelaskan Kiai Haji As'ad Humam lahir di Yogyakarta pada 1933 dia adalah generasi kedua keluarga Muhammadiyah yakni Haji Humam Shiraj pengusaha sukses di Selauk Raman As'ad menempuh pendidikan rendah hingga tinggi di sekolah Muhammadiyah namun pada tahun 1963 nasibnya mengalami perubahan insiden jatuh dari pohon di usia 18 tahun membuat tulang belakang As'ad terkena pengapuran dokter memfonis As'ad cacat seumur hidup berjalan pincang dan lehernya tak bisa bergerak sehingga harus berjalan pakai tongkat hal hasil dia pun tak bisa lagi bersekolah dan beralih menjadi guru ngaji selama jadi guru ngaji dia dikenal sebagai sosok yang bisa mengajarkan murid baca Al-Quran secara cepat jika menggunakan metode konvensional atau seseorang membutuhkan dua hingga tiga tahun untuk bisa baca Al-Quran namun lewat metode yang diperkenalkan As'ad seseorang bisa fasih membaca Al-Quran hanya dalam hitungan bulan rupanya dia mengajarkan orang mengaji berdasarkan kata per kata dari yang paling mudah hingga yang tersulit awalnya murid diberi kata batah abatah jajah dan sebagainya hingga ke kalimat yang panjang lewat cara itu pembelajaran baca Al-Quran bisa lebih sederhana dan dimengerti oleh murid yang mayoritas anak-anak metode inilah kelak disebut sebagai ikro yang baru diperkenalkan As'ad secara luas pada tahun 1983 dalam laporan Gatra 1996 ikrok pertama diuji cobakan kepada anak-anak yang ada di bawah hasuhan tim Tadarus Angkatan Muda Masjid dan Musola AMM Yogyakarta metode ini perlahan tumbuh subur dalam TKA atau TPA Taman Kanak-Kana Al-Quran atau Taman Pendidikan Al-Quran yang dibentuk AMM tahun 1988 dalam uji coba diketahui murid-murid bisa lebih cepat membaca Al-Quran keberhasilan ini membuat pemerintah melihat metode ikro sebagai cara terbaik memberantas buta aksara Al-Quran sejak itulah penggunaan metode ikro semakin meluas apalagi usai pemerintah menyebar luaskan metode ikro dengan mengirim rekaman dan buku ke seluruh Indonesia popularitas ikro juga terjadi di luar negeri muslim Singapura Malaysia dan Brunei Darussalam mulai menggunakan ikro sebagai cara belajar Al-Quran jutaan buku ikro pun sudah dicetak oleh penerbit sejak itu buku teks tersebut mempunyai hak cipta penjualannya secara nasional dan internasional telah membuahkan hasil pemasukan yang cukup besar bagi tim Tadarus AMM tulis Mitsuo menariknya hasil keuntungan penjualan buku tersebut tak masuk ke kantong Asad Bibradi melainkan mengalir untuk kepentingan umat uang hasil penjualan buku diketahui dialihkan untuk membangun pusat pengajian dan sarana keagamaan lain sayang seribu sayang Asad tidak bisa melihat kejayaan karyanya dengan lama pada Februari 1996 dia meninggal dunia saat mengantar Asad Humam ke peristirahan terakhir menteri agama termizi tahir menyebut Asad adalah pahlawan penyelamat Al-Quran karena telah menyelamatkan masyarakat dari kebutaan terhadap kitab suci umat islam itu ungkapan ini memang tidak berlebihan pasalnya metode ikrok masih jadi cara terbaik mengejarkan orang membaca Al-Quran sampai sekarang itulah tadi sosok yang sangat mulia beliau adalah seorang guru ngaji yang bisa sebagai tuntutan kita untuk membaca Al-Quran dari kisah guru ngaji ini mengajarkan kita bahwa ilmu yang bermanfaat adalah salah satu amal yang pahalanya akan terus mengalir bahkan setelah kita tiada sebagaimana sabda Rasulullah salallahu alaihi wassalam apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalan kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariah ilmu yang bermanfaat atau doa anak yang soleh hadis riwayat muslim guru ngaji ini telah memberikan contoh bagaimana ilmu yang diajarkan dengan ikhlas dapat memberikan manfaat yang luas bagi umat semoga kita semua bisa meneladani semangat beliau dalam menyebarkan kebaikan dan ilmu sehingga menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya terima kasih telah menonton video ini semoga kisah inspiratif tentang guru ngaji dari Indonesia ini dapat memotivasi kita untuk terus belajar dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat bagi orang lain jangan lupa untuk like komen dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati